Halo Tribunes, selamat pagi. Saya Denzo Falevi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Tepatnya di sini saya sedang berada di salah satu jembatan di Jatil Luhur di mana dapat terlihat ya Tribunes ruas jalan toh Cipularang memasuki ribut panjang Isromirots hingga tahun baru Imreq 2024. Kini mulai dipadati kendaraan ya Tribunes untuk ruas jalan toh Cipularang dari Jakarta menuju Bandung di mana sebelumnya pihak jasa marga pun memprediksi bahwa akan ada 905 ribu kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek untuk periode libur Isromirots dan tahun baru Imreq 2024. jumlah tersebut meningkat dari lalu lintas normal ya Tribunes. Jadi seperti ini untuk kondisi harus lalu lintas di ruas jalan toh Cipularang kilometer 85 Jatil Luhur, Perluakarta. bisa terlihat ya Tribunes kendaraan memadati ruas jalan ya ketiga jalur pun terpenuhi bahkan jalur darurat juga digunakan oleh sejumlah kendaraan ya. Bila dilihat juga untuk kendaraan yang merintas merupakan kendaraan dari Jabodetabek ya, Club B di mana rata-rata yang merintas kendaraan Club B menuju Bandung.